Saya Abraham Silaban, kami diterima di kediaman Komasaris Jenderal Polisi Purniurawan Susno Duwaji, Kabupaten Skrim Polri 2008-2009. Terima kasih Jenderal, sudah menemukan kami. Terima kasih Mas Abraham, para penonton sekalian, penonton e-news. Pak Susno, kita sudah lihat ya, bagaimana pra-peradilan akhirnya digelar, yang mana sempat tertunda pada akhirnya digelar. Dan di sana disampaikan oleh pemohon, dalam hal ini Peggy, yang diwakil oleh kuasa hukumnya, bahwa disebutkan penetapan tersangkanya minim bukti, sehingga Peggy sudah selayaknya dibebaskan, dan kemudian barang bukti yang sempat disita disebutkan dari sepeda motor, juga harus segera dikembalikan kepada Peggy, termasuk memulihkan hal baiknya. Komentar Anda? Komentar saya ya bagus, pertama saya terima kasih. Oke, sama Polri yang masih aktif, khususnya Polri Dajabar, karena saya polisi juga ya, bahwa mereka datang. Nah dengan datang ini, artinya menghilangkan dugaan yang macam-macam, menunjukkan bahwa mereka datang benaran, tepat janji. Tepat janji yang kedua ya, janji yang pertama nggak tepat. Karena janji yang pertama katanya akan datang, sudah siap, terus tidak datang. Ternyata dibully macam-macam. Oke lah, itu sudah lewat, tapi dia datang sekarang, bagus. Memang harus begitu. Aparat penegak hukum harus jadi contoh di dalam ketaatan. Jadi saya hargai, bagus. Nah, tentang isi gugatan, memang seperti itu. Nah tinggal nanti tergugat ya, Polri. Benar nggak isi gugatan yang disampaikan oleh advokatnya Peggy Setiawan. Ya tidak jauh berbeda sebetulnya, Pak Susno. Yang disebutkan bahwa mereka meyakini Peggy Lesperong, yang disebutkan berkali-kali dalam fakta persidangan, bukanlah Peggy Setiawan yang saat ini ditahan oleh Polda Jawa Barat. Ya, jadi ada dua ini nanti. Satu, digugat itu bahwa yang ditangkap ini error in persona. Bukan Peggy yang sebagaimana disebutkan dalam putusan pengadilan. Nah, karena apa? Salah orangnya. Kenapa salah orangnya? Kalau nggak salah dengan namanya beda. Peggy Perong dengan Peggy Setiawan. Alamatnya beda. Kecamatannya pun jauh berbeda. Terus ciri-ciri orangnya berbeda juga. Nah, kemudian Peggy yang ini sudah lama dicari. Sudah lama kalau mau nangkapnya. Jadi dekat sama Polda. Kalau di Bandung, jauh sama Polda. Nah, yang kedua, syarat daripada penangkapannya tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi dua alat bukti. Karena syarat penangkapan tidak memenuhi dua alat bukti, maka tentunya syarat penahanan juga tidak benar. Karena syarat penahanan tidak benar, maka syarat untuk menentukan sebagai tersangka tidak benar juga. Nah, tentunya dikatakan juga merebet ke yang lain. Upaya paksa yang lain seperti penyitaan, sepeda motor dan sebagainya itu tidak benar juga. Karena bukan orangnya. Kalau disebutkan bahwa sungguhnya polisi sudah memiliki bukti-bukti yang kuat. Ijazah, foto, itu hanya apa yang diperlihatkan ke muka publik. Kemudian ada petunjuk termasuk keterangan dari salah satu terpidana yang meyakini bahwa Peggy terlibat dalam pembunuhan termasuk dugaan persubuhan terhadap Rina. Pertama kita urutkan dari atas ya. 184 paling atas itu adalah keterangan saksi. Jadi keterangan saksi ini kalau saya katakan gugur lah. Mengapa gugur? Ya karena keterangan saksi berbeda. Peggy kan punya saksi juga. Yang ini punya saksi bertentangan. Di antara yang masuk di dalam tahanan yang sudah diponis, ada tujuh, ada lapan. Delapan ini lima apa berapa mengatakan tidak kenal Peggy ini. Ya kalau nggak kenal pembunuhan bersama-sama, nggak kenal. Jangankan begitu, satu saja di antara tiga misalnya tidak sama, maka ini kesaksian lemah. Apalagi ini banyak sekali. Jadi kesaksian jelas lemah tanpa didukung kesaksian lain. Waktu Kadip Humas mengatakan bahwa saksinya sudah diperiksa tujuh puluh lapan ya kalau nggak salah. Betul. Dan ada tujuh belas saksi yang setidaknya mengonfirmasi keterlibatan Peggy. Ya. Taruhlah kita anggap tujuh belas apa lepan belas memberatkan, tapi sisanya kan enam puluh kan. Nampuluh bertentangan. Ya tujuh belas lawan ini, jangankan tujuh belas satu aja nggak sama, maka ini lemah. Tanpa didukung alat bukti lain. Berarti alat bukti saksi bugur. Ya ini tolong kita kawal nanti, kita lihat nanti apa namanya hakim gimana. Yang kedua apa, saksi ahli. Oke mungkin sudah diperiksa saksi ahli, kita anggap sudah diperiksa tiga puluh saksi ahli. Ya keterangan ahli. Dipidana ahli apa, segala macam. Tapi kan semua ahli itu, pasti aku yakin 100% tidak ada di antara ahli itu yang menyebutkan bahwa pelakunya Peggy. Nggak ada kan? Kalau ada keterangan ahli yang menyebutkan pelakunya Peggy, berarti ahli ini udah perlu diri. Berarti ini udah nggak bisa juga. Ahli Nujum. Ahli Nujum. Satu lagi, apa lagi? Tidak berada di TKP, dia tidak melihat langsung. Tidak berada di TKP, dia tidak melihat langsung. Oke lah, kita anggap pisem, surat. Kalau nggak bisa, pisem itu tidak mungkin menyebut pelakunya Peggy. Hanya menyebutkan orang ini meninggal, meninggalnya karena apa? Benda tumpul, benda tajam, ditusuk, minum racun. Termasuknya itu sperma. Iya. Taruh lah itu ada semua. Itu kan hanya surat. Tidak menunjuk kepada Peggy. Dan tidak menunjuk kepada Peggy. Berarti gugur juga ini. Yang habis itu apa? Selesai itu adalah petunjuk. Nah, petunjuk ini harus kumpulan dari semua ini. Yang mengait satu persatu ini nggak ada. Persesuaian. Nggak ada persesuaian. Berarti petunjuk ada gugur juga. Nah, taruhlah surat lagi dianggap apa? Laporan polisi. Jangan sampai laporan polisi menjadi alat bukti. Laporan polisi justru yang harus dibuktikan. Termasuk satu lagi apa? Putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini bukan alat bukti. Putusan pengadilan nyebutkan Peggy. Nah, apakah Peggy yang ditangkap ini bukan? Itu yang harus dibuktikan juga. Nah, kalau keterangan terdakwa atau tersangka jelas menolak kan? Berarti nggak ada. Terkecuali polri atau penyidik menunjukkan sesuatu yang belum pernah kita lihat. Misalnya, nah ini kan ada sidik jari, ada laborat, ada HP, ada CCTV, ada segala macam. Dan itu menyatakan bahwa Peggy punya pelaku. Darah korban ada di Peggy. Saperma Peggy ada di Pina. Yang menunjukkan identitas Peggy ada dalam visum entrevertus. Iya, dan satu lagi ya. Kenapa ini? Yang kita harap-harap. Yang kita harap-harap. Saya sangat berharap, pra-peradilan dan penyidikan ini bisa membuka dua alat bukti yang disebutkan di pengadilan. Yang ini tidak dibuka. Ini tanda-tanya besar. Apa itu? CCTV. Bukankah saksi polisi, ini catat loh. Saksi polisi anak buah Rudiana loh. Bukankah saya ya? Di BAP yang setebal gini, mengatakan mereka sudah menyita CCTV. Nam apa berapa. Dan itu belum dibuka. Buka. Kenapa hakimnya Oon? Ya, sekalian kata-kata Oon lah hakimnya. Di mana Bapak hakim yang mutus itu-itu. Mudah-mudahan sudah pensiun ya. Kalau belum pensiun harus dilacak loh hakim ini. Hakim-hakim mudel... Masih aktif. Nah, paling masih aktif. Sejauh ini kami terus-suri masih aktif, tapi kami harus kursi pulang. Kalau masih aktif, hati-hati kalau dia mutus perkara. Perkara yang sedemikian hebat, pembunuhan, tanpa didukung alat bukti forensik, dia berani menghukum orang seumur hidup. Catat ya. Hakim yang ini. Tiga. Tiga beberapa hakim. Termasuk juga hakim ini. Hakim banding. Termasuk juga hakim kasasi. Catat ini. Hakim ini, hakim banding, kasasi. Ini perkara berat pembunuhan menghukum tujuh orang seumur hidup satu orang lapan tahun. Dan masih menanya tiga lagi. Ini hakim mudel apa? Hakim mudel ini gawat. Ini kalau Indonesia punya hakim kayak gini. Kenapa? CCTV kita harap dibuka. Mabes. Buka CCTV itu. Kalau CCTV itu dibuka, yang namu apa berapa yang sudah disita, di berita acara. Kalau saya baca berita acara tebal ini, saya baca. CCTV belum dibuka. Terus apa lagi? HP. HP-nya PG, HP-nya siapa namanya? Pina. HP-nya siapa namanya? Eki. Ditambah HP orang-orang yang dihukum ini disita. Apakah ada bukti percakapan di sana? Ada bukti percakapan, ada bukti WA, ada bukti video, dan apa-apa. Ini belum juga dibuka. Nah, dua ini alat bukti forensik. Nah, satu lagi. Ini kita sudah masuk ke materi perkara ya. Karena pada praktiknya itu akan dibuka di pengadilan. Tapi sekaligus kita ini bukan hanya ini saja. Mengapa saya yakin PG ini akan bebas? Nah, saksi. Kalau saya jadi polisi, jadi penyidik sekarang ini, yang saya perdalam adalah Mel, apa namanya? Mel. Aib. Kenapa? Adanya nama, sebelas nama itu, berasal dari berita acara Rudiana. Rudiana tidak ada di TKP. Rudiana dari mana? Pasti dari Aib. Sama siapa lagi satu dede. Sama satu lagi mel-mel. Ini yang harus diperiksa. Rudiana di perdalam, dari mana dapat nama sebelah sini. Karena ada di berita acara Rudiana. Terus, Aib dari mana tahu sebelah sini? Ngasih tahu Rudiana. Kemudian, Dede dari mana? Jangan-jangan ini pelakunya. Saya tidak duduk ya. Jangan-jangan si Aib ini pelakunya. Kok dia bisa tahu persis? Ini saya curiga besar. Mudah-mudahan Aibnya tidak lari. Bisa jadi pelakunya itu Aib. Nah ini kalau saya berpersi sebagai penyidik, saya kembali ke titik nol. Jadi menyidik si Peggy ini yang ditangkap sekarang ini, harus kembali ke titik nol. Jangan diambil di tengah. Cari CCTV itu. Sudah ada CCTV. Anak buah Rudiana mengatakan, sudah disita CCTV itu. Jangan, kenapa tidak dibuka? Atau jangan-jangan sudah dibuka. HP ini yang masih ada. Kalau sperma sudah susah lah kita ya. Darah sudah susah lah, taruh lah. Nah ini HP akan berbicara. Ayo, bangsa Indonesia, HP akan berbicara. Kemudian CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita. Kenapa tidak dibuka? Terus, kenapa tidak diperdalam si siapa namanya? Aib. Yang tahu persis ini. Jangan-jangan si Aib ini pelaku. Terus, siapa yang mirip Peggy Setiawan ya? Yang mana itu yang di Cianjur. Kenapa dia tidak diperiksa? Sudah diperiksa apa belum itu? Lah, periksa dia. Periksa. Tentukan penyidik punya pertimbangan. Saya tidak mau mendahului karena ada malang melintang di sana. Pak Susno. Tapi kan penyidik lagi-lagi pasti punya excuse yang mana mereka punya pertimbangan. Setiap orang yang diperiksa adalah orang yang ada kaitannya dengan materi penyidikan. Iya, tapi tujuannya untuk mengungkap perkara kan? Terungkap tidak? Kenyatanya tidak kan? Tidak terungkap. Tidak terungkapnya apa? Sudah menghukum orang, tapi hasilnya begitu. Baca enggak dia, apa namanya, setiap berita TV, kemudian dibuka, ada komentar-komentar. Itu informasi semua. Ada podcast, ada komentar-komentar. Itulah informasi yang bisa didapat, yang harus diperdalam. Tanpa diperdalam gitu, tidak kembali ke titik nol, ini titik nolnya kan? Sekarang titiknya sudah di sini. Masuk dari sini, kalau yang ini salah, di sini salah semua. Nah, contohnya apa? Penghukuman. Kalau kita enggak mau kembali ke alat bukti forensik, kan begini, yang sudah dihukum, menolak, mengatakan dia tidak-tidak. Mana? Oke lah, hakim bertanggung jawab pada Tuhan. Tapi kita lihat aja nanti, benar enggak putusannya? Tidak ada putusan hakim yang mendapat kontra seperti ini. Bukan saya loh. Hakimnya mau marah sama saya, ya jangan. Marahilah seluruh rakyat Indonesia yang 99 persen, mungkin lebih ya, komentarnya itu dibaca. Nah ini dibaca. Hakim ketua yang menyidangkan ini, hakim anggota, hakim apa namanya, banding, hakim kasasi, baca ini. Dulu Anda baca berkas itu apa tidak? Kalau membaca berkas, Anda percaya pada berkas itu apa tidak? Nah makanya, kembali ke kitoh. Kitoh daripada persidangan dan pebuktian itu, yang dibuktikan itu berdasarkan alat bukti, fakta hukum yang terungkap di persidangan. Nah penyidik juga begitu. Kenapa ini jadi kacau beliau kayak gini? Karena penyidik tidak kembali ke makna penyidikan. Makna penyidikan itu apa? Upaya yang dilakukan oleh penyidik, dengan cara yang dilakukan menurut undang-undang hukum acara pidana, untuk membuat terang suatu peristiwa. Dengan ngumpulkan bukti-bukti, menentukan itu pidana apa bukan. Kalau pidana, mencari siapa pelakunya. Kan begitu. Bukan langsung ujuk-ujuk, ini kecelakaan lalu lintas, besok ganti lagi, pembunuhan. Nanti, Nah, satu lagi, teori penyidikan, harus ingat yang diajarkan, yaitu teori segitiga. Di TKP, korban, kemudian inilah penyidikan yang benar. Dan penyidikan yang benar itu, untuk yang bukan tertangkap tangan, seperti Vina dan Pegi ini, jangan ditangkap orangnya dulu. Tangkap orangnya, baru cari alat buktinya. Akhirnya apa? Kayak gini. Mestinya, kumpulkan dulu alat buktinya, setelah alat buktinya terkumpul, oh ini, oh ini, baru mengarah ke orangnya. Tangkap orangnya. Begitu ditangkap, kalau ada gugatan peradilan, ya gampang. Sudah punya alat bukti yang terukur. Bukan sebaliknya. Ditangkap dulu, dicarikan alat buktinya. Kacau. Nah ini, saya katakan, saya ini polisi lah. Saya sedih. Kenapa saya sedih? Mungkin yang paling sedih di Indonesia saya, saya menangis. Karena saya tahu teori penyidikan, saya tahu dengan praktik penyidikan, 36 tahun jadi polisi. 90 persen waktu saya habiskan di penyidikan. Lah kalau melihat penyidikan mobil diri gini, ambur adul. Kasian polisi. Kenapa saya katakan kasian? Baca nggak komentar-komentar di wawancara kayak gini? Baca nggak komentar-komentar di WA Group? Baca nggak komentar-komentar di medsos? Sedih? Kemana muka ini ditaruh? Ya mudah-mudahan dengan kasus pindah yang terakhir, ini bisa membersihkan nama. Artinya Peggy kalau nggak bersalah, bebaskan. Dan semuanya bebaskan. Karena apa? Dalam perah-peradilan itu, saya katakan berkali-kali, jangan menghitung perah-peradilan ini kalah menang. Perah-peradilan ini adalah benar dan salah. Kita mencari kebenaran, bukan cari kalah menang. Mengenai komentar-komentar itu, saya coba singgung sedikit ya Pak Susno. Bahwa ada juga yang menyebutkan bahwa itu adalah trial by the press misalnya. Atau komentar netizen dan sebagainya. Tapi balik lagi dalam ruang persidangan, dianggap hakim punya otoritas penuh, melakukan pemeriksaan, dan melakukan putus perkara, termasuk berdasarkan fakta-fakta persidangan. Tapi lepas dari itu, menurut Anda apa yang mesti didorong? Apa yang mesti didorong oleh Polri dalam hal ini? Polri Jawa Barat dalam hal ini? Karena kan besok kan akan digelar bukti. Untuk memastikan bahwa komentar-komentar yang berseluruhin tadi juga bahwa mereka punya counter. Punya counter narasi mengenai polisi, punya bukti, mereka punya keyakinan terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, komentar-komentar itu kan Polri kan tujuannya apa? Supaya dipercaya oleh rakyat. Nah, untuk percaya oleh diri masyarakat, masyarakat ini pemilik Polri. Jangan terlalu percaya dengan hasil survei. Hasil survei kan belum tentu sekian juta itu disurveikan. Tapi kalau komentar di media sosial, di apa-apa, itu adalah suara rakyat beneran. Bukan diwakili oleh, apa namanya, sampel. Tidak. Seluruh rakyat bebas berkomentar nyatanya 90% lebih hasilnya negatif. Oke. Jadi bukan tekanan dari media. Bukan. Kemudian caranya gimana? Ya, tunjukkan bahwa bekerja benar. Nah, tunjukkan bahwa bekerja benar, tunjukkanlah. Nah, sekali lagi saya katakan, kebebasan hakim, kepercayaan hakim. Hakim boleh bebas memutus berdasarkan keyakinan. Tapi untuk mendapatkan keyakinan itu bukan gendeng-gendengan, langsung aku yakin ini dia. Bukan. Baca ke UHP itu. Itulah kitab petunjuk. Kata apa? Untuk mendapatkan keyakinan hakim itu minimal. Harus dua bukti. Bagaimana kalau alat buktinya lebih dari dua? Tiga. Ya, tiga kalau tidak meyakinkan, ya nggak bisa. Kurang dari dua? Ya, nggak boleh dong. Tiga saja kalau nggak menimbulkan keyakinan, nggak bisa. Jadi, minimal dua alat bukti yang sah. Yang sah itu yang saling berhubungan, membuktikan bahwa dia pelakunya, kemudian menimbulkan keyakinan hakim. Nah, itu. Jangan berujuk-ujuk. Kalau, oh, aku yakin ini pelakunya, yaudah nggak usah saja diperiksa. Langsung saja, Pak hakim ini gimana ini? Yakin nggak? Yakin. Nah, makanya saya agak ekstrim mengatakan, kan bebas, saya warga negara kan sekarang. Hakim ke depan dalam hukum acara yang baru, jangan dikasih berkas. Berkas itu cukup penyidik, buat saja cepat, setelah itu. Berkas yang mana maksud BAP? BAP. Nggak usah. Sebabnya apa? Kalau hakim sudah memegang BAP di sini, otaknya itu sudah terbentuk di sini. Konstruksinya sudah terbangun dari situ. Jadi, hakim jangan dikasih. Jaksa kasih sedikit, supaya bisa membuat surat dakwaan. Oke, nanti bermainlah di situ. Nah, bagaimana kalau nanti dakwaan tidak lengkap dan apa? Tidak perlulah. Dakwaan itu belum terbukti. Nanti dibuktikan semua di persidangan. Dipanggili semua. Sehingga nanti apa? Perkara di polisi tidak lama. Di jaksa juga tidak lama. Di, apa namanya? Hakim tidak lama. Satu lagi, untuk hukum acara pidana baru, selain hakim tidak dibeli berkas, satu lagi, bahwa tidak ada lagi lembaga pengembalian perkara dari jaksa. P21, P19. Nggak usahlah PPAan itu. Mudil HIR saja. Kirim, masuk, sidangkan. Di sinilah pembuktian. Kalau sekarang pembuktian sudah terjadi antara jaksa dan polisi. Ini gawat ini. Sehingga hakimnya mengatakan, ada yang mengatakan, apa bisa kalau gitu? Nanti hakimnya kurang. Ya ditambah dong. Cara nambahnya gimana? Nah, polisi kan 400 ribu lebih kan jumlahnya. Ya kurangi jumlah polisi. Jadikan hakim. Kalau negara berduit, buat hakim sebanyak-banyaknya. Oh, pengadilan negeri hanya ada di kabupaten. Buat lagi pengadilan negeri. Bila perlu, pengadilan negeri ada di tiap kecamatan dan kelurahan. Apa susahnya? Dengan demikian, harapan bahwa peradilan efisien, peradilan secara waktu cepat, juga murah itu juga bisa dilakukan. Akan cepat kalau pengadilannya banyak, pengadilannya banyak, terus, tidak perlu nanti pembuktian di tingkat polisi sama jaksa. Udah kirim aja semua berkas itu. Pak Susuno, saya ingin juga mendalami mengenai, disebutkan ya, Pegi berubah-ubah identitasnya. Dalam hal ini, Pegi yang ditahan, Pegi Setiawan. Ini dianggap bahwa, jangan-jangan ada kecurigaan di sana. Yang mana, Pegi punya alibi, ada Ibnu yang mengatakan bahwa dia ada di sana, termasuk pemborong kerjaan, bukan di TKP, termasuk bahwa, harus dipertanyakan, kelekatan identitas dengan visum etrepertum yang sampai saat ini belum dibuka terhadap korban. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa, kenapa kok ia Pegi berubah-ubah identitas, ayahnya juga namanya diubah, Pegi jadi robi, sehingga publik bertanya-tanya, jangan-jangan ada sesuatu di balik. Membuktikan perkara, membuktikan pidana ya, tidak ada satu dalil pun di dalam hukum acara kita bahwa dengan jangan-jangan. Bahwa dengan curigasan, curiga. Nggak boleh, harus pembuktian secara hukum. Loh orang ganti nama, ya bebas-bebas saja. Mau 10 kali, mau 100 kali ganti nama. Yang penting, nama asli dia ada. Sebenarnya kalau nama asli dia nggak ada, nanti KTP-nya nggak benar. Minta SIM nggak bisa, minta paspor nggak bisa, minta visa nggak bisa, nikah nggak bisa, buka rekening bank duitnya nggak bisa ditarik. Ya saya hari ini, dia mau pakai Pegi, besok pakai, siapa namanya, nama-nama orang barat yang hebat? Robi. Robi, Frederick dan semuanya. Ya boleh-boleh aja. Yang penting jangan merubah dokumen asli. Kenapa? Kalau merubah dokumen asli, yang rugi dia. Nah, kalau ada penyidik yang berkatakan, kamu merubah-ubah nama, berarti kamu ini ada tujuan tertentu. Itu penyidik sudah subjektif. Jangan sampai ada aparat hukum seperti ini, tapi ada kan kemarin dalam ILSI, siapa nama aja? Pengacara senior. Dia merubah nama jadi Robi. Oh, ini pengacara senior kok begini gitu pemikirannya. Kacau negeri ini. Dia mau berubah seratus kali, ya mau berapa kali, boleh. Pembuktiannya bukan dengan dia berubah nama. Pembuktian perkara itu bukan dengan ada kecurigaan. Nah, harus dibuktikan dok. Berkali-kali Pak Susno mengatakan bahwa semestinya ditangguhkan penahanan terhadap ini. Apa dasar dibalik itu? Karena saat ini sudah masuk dalam tahapan perperadilan. Sebelum perperadilannya, kalau sebelum perperadilan ditangguhkan, ape sekali. Bagus. Kenapa bagus? Karena seseorang ditangkap 1x24 jam, ini kewenangan polisi. Tidak perlu dengan dua alat bukti. Begitu 1x24 jam, meragukan alat buktinya kurang, tidak perlu ditangguhkan. Tidak perlu ditahan bila perlukan. Tidak perlu ditahan. Nah, kalau sudah terlanjur lebih dari 1x24 jam, dia sudah ditahan 2x24 jam atau 3x24 jam atau seminggu, tangguhkan. Kenapa tangguhkan? Luang buktinya belum lengkap. Nah, jangan kan, karena polisi nahan kan penyidik menahan 20 hari. 20 hari habis, ditambah lagi 40 hari. 60. Cukup nggak? Nah, kita ambil aja waktu. 8 tahun, buktinya tidak cukup. Boro-boro ini hanya 60 hari. Ngapain nahan dia? Katanya. Ini katanya lagi. Saya suka-suka katanya. Katanya lebih bagus membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Jangan itu jadi dimulut aja, dilambe aja. Harus dibuktikan. Lepas. Nah, lepas kenapa? Oh, itu hukum boleh kok menangguhkan orang. Harus permohonan. Nggak usah. Harus penohonan. Ragu-ragu. Jadi lepasin aja. Tapi kalau dilepaskan itu, bukan berarti penyidikan digentikan. Tidak. Penyidikan tetap jalan. Tidak perlu dibuka kembali, tetap jalan. Pelan, tapi lebih meyakinkan. Makanya, CCTV bisa dibuka. Kalau CCTV bisa dibuka, bisa kelihatan siapa di situ. Siapa di situ? Oh, nggak punya alatnya. Ya, kan di surat. Itu ada yang ngatakan nggak pula alatnya. Kapolda mengatakan, tidak bisa ngambil DNA harganya mahal. Lapor ke Mahabes dong. Anggaran penyidikan udah besar sekarang. Jadi jangan alasan itu dibuat-buat. Sama dengan, oh nggak bisa dibuka di mana? Cirebon. Kan ada Jakarta, kan? Jakarta nggak bisa minta bantuan internasional. Karena ini menyangkut nyawa dua warga negara Indonesia. Pak Susno, akan seperti apa jalannya pra-peradilan? Dalam hal ini, prosesnya kan sedang berjalan. Dan barangkali Anda ada input tersendiri terhadap hakim yang akan mengreksi semuanya. Sekarang saya positive thinking ya. Positive thinking saya, hakimnya baik, bijaksana, clear, in clean, sesuai antara ucapan dengan kata. Dia katakan kan yang saya mengiang di sini, saya tidak ada kepentingan. Ya. Yang saya maksud itu, tidak ada kepentingan itu mungkin terhadap pihak-pihak yang berperkara ya. Tapi dia punya kepentingan dong. Sebagai hakim, kepentingannya apa? Menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu kepentingan dia. Tapi kalau hakimnya tidak ingin menegakkan kebenaran dan keadilan, hanya tenggang rasa, wah ini maka kebenaran dan keadilan tidak tegak. Nah, sekarang, kenapa Anda tidak tanya peluangnya? Peluangnya akan seperti apa? Ya kalau peluangnya tidak usah diumumkan. Saya buat podcast hari ini, sepanjang penyidik Polri tidak bisa menunjukkan bukti saintifik, maka dari sudut mana mau menang? Saksi. Ong saksi gugur semua kok. BAP. Ah bukan BAP. Putusan pengadilan. Oh itu bukan bukti kok. Apalagi? Pisem. Pisem tidak menunjuk kok. Apalagi? Apalagi yang ada? Keterangan ahli. Mau 100 keterangan ahli pun tidak ada satupun yang mengatakan PG pelakunya. Petunjuk. Petunjuk apalagi mau ditunjuk ong satu sama lain petunjuk itu adalah persesuaian alat bukti kan? Termasuk surat ya? Surat. Surat dari siapa? Oh rapor. Ya rapor justru tidak boleh menunjukkan PG pelakunya. Terus surat lagi apalagi kartu keluarga. Tidak juga. Apalagi foto yang diangkat oleh KD Umas. Yang katanya rahasia inilah foto yang saya angkat dan ditunjukkan. Ya potong tiga bersaudara kok mau apa? Jadi saya enggak katakan yang menang penggugat ya. Tidak ya. Ya dengar saja umumkan saya tadi. Terakhir ya Pak Susno ya. Ini mengenai keberadaan dari Abdul Pasren. Seorang ketua RT yang dianggap penting kesaksiannya untuk diperdengarkan ke muka publik. Karena akhir-akhir ini memang sangat sulit untuk mengetahui keberadaan beliau mencari jak beliau kami sudah berkali-kali melakukan pendekatan tapi hingga kini belum menemukan yang bersangkutan. Hal ini dirasa penting karena keterangan demi keterangan mulai terkuak bahkan ada yang merasa bahwa ini bertendensi ke arah kebohongan alias palsu. Jadi Pasren ini saksi kunci yang sangat kunci-kunci ya. Tapi jangan sampai jadi kunci Inggris ya. Cocok untuk semua. Kenapa? Kalau saksi Pasren dia berkata mengatakan bahwa betul para terpidana yang masuk sekarang ini semua ada di rumah anaknya termasuk anaknya pada malam kejadian. Berarti mereka yang sekarang terhukum sekarang yang sekarang dihukum ini alibinya tidak cocok dengan kejadian. Berarti mereka harus bebas semuanya. tapi gara-gara dia ngomong begitu maka mereka jadi tersangka akhirnya jadi terpidana. Kalau Pasren mana yang benar mana yang tidak saya tidak tahu ada di hatinya. Kalau dia mempertahankan misalnya yang ini yang bohong tetap dia pertahankan akibatnya orang dipidana sumur hidup dosa tanggung penumpang. Sangat penting. Oh sulit nyarinya? Tidak ada yang sulit saya kira. Kalau Polri mau menyarinya tidak. Tapi yang sulit nyarinya mungkin orang lain. Nah mengapa sulit? Mungkin ada yang membuatnya sulit. Saya tidak mengatakan Pasren ini bohong Pasren ini benar. Mari kita lihat nantinya. Kemudian satu lagi yang perlu saya tambahkan kejahatan ini kejahatan bersama-sama. Kan tidak sendiri-sendiri bunuhnya kan. Harus ada berita acara konfrontir. Kalau tidak buat berarti penyidiknya tidak profesional. Gimana? Suatu perbuatan pembunuhan perkosaan dilakukan bersama yang ini sudah dihukum yang ini masih dalam pemeriksaan yang ini menolak. Cocokkan aja sama orang ini dengan berita acara namanya berita acara konfrontir. Projustisia satu-satu dipanggil. Kenal gak sama ini? Enggak. Betul dia pelakunya? Enggak tahu karena kami juga enggak. Berarti gugur. Kenal gak sama yang ini? Enggak. Kenal enggak. Enggak. Berarti dia bukan pelaku dong. Ada satu yang kenal. Sudirman. Kenal gak? Kenal. Pelaku enggak dia? Ya pelaku. Tapi dilihat dulu Sudirman ini orang gendeng normal apa abnormal. Oke lah. Di sini Mas Silabannya saya tidak memihak siapapun. Saya polisi. Saya sangat cinta pada polisi. Janganlah polisi dikasih umpan yang negatif. Sehingga dia terjerumus. Saya yang paling sakit. Polisi kita bela dengan memberikan masukan-masukan yang baik. Masukan yang baik itu kadang-kadang pahit. Enggak enak. Tapi itulah. Nah saya juga tidak membela PG sanak saya bukan family saya bukan kenal pun bukan lihat wajahnya baru ini. Yang saya tetap bela adalah kebenaran untuk mencapai keadilan. jangan sampai diri kayasa perkara ini kalau diri kayasa tidak enak. Mengapa saya katakan tidak enak ini bung merasakannya. Saya diri kayasa oleh penyidik instansi saya. Jangan lagi cukup saya korbannya. Terima kasih Komisaris Jenderal Polisi Purniaurawan Susno 2 haji Terima kasih Masih Selamat Mudah-mudahan rakyat di Indonesia mendengarkannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.